Halo, selamat datang kembali di KOSMAX INDONESIA YouTube Channel Saya, Clara, akan menunjukkan topik tentang hand sanitizer Dalam video ini, saya akan berbagi tentang DIY hand sanitizer dan kit spesial dari KOSMAX INDONESIA Air Night Team Jadi, berhati-hati! Sekarang, kita berhati-hati bersama dengan virus COVID-19 KOSMAX INDONESIA KOSMAX INDONESIA Corona virus adalah desa yang menyebabkan oleh virus baru Seluruh dunia harus melalui masa yang sulit ini Desa menyebabkan penyakit respetan seperti flu, dengan simptom seperti burung, penyakit, penyakit, dan dalam kesempatan keseluruhan 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 Dari muda hingga orang tua mungkin mendapatkan desa ini Anda dapat melindungi diri dengan menghidupkan tangan dengan frekuensi, menghindari mencetakkan rambut Anda, dan melakukan distansi sosial Dan juga Anda dapat melakukan preventif dengan menggunakan hand sanitizer, terutamanya ketika sop dan air tidak terdapat Mereka juga menyebabkan menjadi efektif dalam menggunakan nombor dan tipe mikrobas Sejak COVID-19, seluruh hand sanitizer telah meninggalkan Ini menjadi produk yang suatu yang sempurna, bahwa pemerintah atau pemerintah memiliki jumlah nombor yang orang bisa beli pada satu saat Dengan menyebabkan penyakit, beberapa orang akan mencoba membuat hand sanitizer yang sendiri, atau Anda dapat mengatakan DIY Tapi juga penting untuk mengetahui bahwa DIY mungkin tidak terlalu efektif sebagai sebuah komersial Seperti di sini, Cosmex Indonesia sebagai penyakit yang membuat hand sanitizer dengan bahan-bahan Di alkohol, perhidupan 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 Masukannya tetap di sekitar 60% Di bawah ini, mereka kurang-kurangnya menyebabkan bahkan bakteria dan virus di tangan Anda Alkohol destroy disease-causing agents or pentagons through the same mechanism with destroying viruses by breaking apart proteins, splitting cells into pieces, or messing with a cell's metabolism. Studies have shown that alcohol kills a more broad variety of bacteria and viruses when the concentration exceeds 60% and it works faster as the concentration increases. The effective potency of hand sanitizer alcohol-based increases with the percentage by volume of alcohol, so the higher percentage of alcohol unlikely to be better. However, very high concentration of alcohol or pure alcohol with 95% are less effective. This is because protein that naturation actually works faster when a small amount of water is mixed with the alcohol. And pure alcohol would evaporate too quickly to effectively kill bacteria or viruses on your skin. And the key ingredients of hand sanitizer non-alcohol-based is chlorhexidine and benzalkonium chloride. So, to prove that your hand sanitizer DIY is effective, make sure you count the ingredients correctly. In this case, hand sanitizer have a place and can help ward off the bacteria and viruses. Oh yeah, I will share the tips how to use hand sanitizer correctly. First, after you apply hand sanitizer, rub your hands together and let it dry for 20 seconds. So, that's all for this video. Don't forget to like, subscribe, and comment below. See you and bye-bye! All right!